Ini adalah reel dari Iroli dan saya yakin reel ini adalah reel yang selama ini kalian cari sob. Hari ini saya akan unboxing, review dan membongkar reel terbaru dari Iroli yaitu reel Integra. Ya ini dia reelnya, salah satu reel terbaru dari Iroli yang menggunakan konsep yang keren banget. Konsep full carbon body dan apa saja kelebihannya nanti kita akan bahas pada video ini. Oke, untuk kotaknya kita akan langsung melihat kotaknya berwarna hitam seperti ini ya. Ada logo Iroli dan di belakang sini ada spesifikasinya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Ini yang saya pegang ini ukuran 4000, stematik mesinnya. Mungkin bisa dibaca-baca nanti. Oke, kita kesampingan dulu. Dan saya akan memasangkan handle-nya sobatku. Reel Integra ukuran 4000 yang saya pegang dengan desain yang sangat keren, body full carbon. Dan nanti kita akan buka apa saja kelebihan daripada reel ini ya. Pilihan luarnya pada spoolnya tertulis di sini ada Integra 4000. Di sini ada keterangan kapasitas senar yang bisa ditampung sama reel ini. Dan gear rasionya 5-2 berbanding 1. Oke, kita beralih ke body-nya. Di belakang sini ada tulisan Integra 4000. Reel yang sangat sangar menurut saya. Kita cek drag-nya. Wuhh, drag-nya nyaring sekali. Untuk putaran, ini adalah reel yang terhalus menurut saya. Reel Iroli yang paling smooth menurut saya ya. Luar biasa. Halus sekali sobatku. Untuk putarannya. Mungkin ini adalah reel terbaik dari Iroli saat ini menurut saya yang saya pegang ya. Kita akan buka pada bagian drag-nya. Untuk handle-nya. Kita lihat handle-nya. Wuhh, keren banget sobatku. Handle-nya tuh. Masya Allah. Handle-nya dari karbon. Oke. Kita akan buka pada bagian drag-nya. Nah, di sini terdapat bearing. Dengan drag-nya seperti ini. Berbeda dari konsep-konsep pada reel sebelumnya ya. Drag-nya seperti ini. Ini saya kurang tahu nama sistemnya seperti apa ini. Dan di sini terdapat bearing. Nanti kita akan buka lah ya. Kita cek pada bagian drag-nya dulu. Terdapat seal di sini. Satu. Dan kita akan buka drag-nya. Saya akan tunjukkan ke sobat semua. Nah, untuk drag-nya ini sudah terbuat dari karbon. Ya, drag-nya sudah terbuat dari karbon ini. Mantap sekali. Ada berapa drag-nya. Drag karbon di sini. Wassernya. Drag washernya dari karbon. Ada ring spacer juga. Oke. Kita susun di sini agar tidak. Nah, di sini spool-nya seperti ini. Kosong. Karena dia sudah ditopang sama bearing-nya ada di sini ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, jadi kayak gitu. Tuh. Jadi bearing-nya. Ada dua bearing dan satu busing di sini. Keren sekali. Kita akan buka rotor-nya. Ya. Pada bagian rotor kita akan buka. Di sini ada seperti. Apa namanya ya. Kawat kecil untuk menahan bearing-nya. Ini harus hati-hati kita bukanya sobat. Oke. Ada penahan seperti ini. Kecil sekali. Ini harus hati-hati. Jangan sampai hilang ya. Terus kita akan buka bearing. Bearing-nya. Untuk bearing-nya ini sudah terbuat dari stainless semua. Jadi sudah aman kalau diajak ke laut. Pastinya. Oke. Kita simpan di sini. Terus kita buka drag. Klikernya. Kliker drag-nya seperti ini. Di sini terdapat ada seperti ring juga ya. Ring berwarna hitam. Oke. Kita akan taruh di sini. Jangan sampai kebalik-balik nanti. Pada saat pemasangannya. Oke. Seperti ini. Di sini terdapat pin. Di sini terdapat pin. Kita akan dorong pinnya untuk membuka rotornya nanti. Jadi didorong pinnya. Ini kayak gini. Set. Nah. Ada pin kecil seperti ini. Ini juga harus hati-hati. Takutnya hilang nanti ya. Baru dia bisa dibuka kayak gini sob. Mantap. Jadi konsepnya real ini keren banget ya. Berbeda dari konsep real e-rolli pada umumnya. Sebelum-sebelumnya. Kita akan buka pada bagian sini. Ya. Mantap. Ini saya akan buka secara keseluruhan nanti insya Allah ya. Biar sobat mancing bisa melihat keunggulan daripada real ini. Oke. Nah. Kita buka. Oh. Jadi covernya berbeda ini ya. Nah. Seperti ini. Oh. Ternyata covernya berbeda. Tuh. Jadi ada double cover. Pada real ini. Luar biasa. Jadi sudah sistemnya double protective ini sobat. Oke. Sudah ada cover seperti itu. Ada cover lagi di dalamnya. Ada double covernya. Paten sekali. Kita buka rotornya. Kita buka rotornya. Yup. Kita akan buka rotornya. Oke. Wush. Mantap. Sip. Di bawah sini terdapat seal satu. Ya. Nah. Waduh. Ini mantap sekali ya. Bukan hanya double cover di depan. Di sini ada seal juga. Jadi bener-bener proteksi sekali ini ya. Mantap. Terus. Ini dia yang spesial dari real ini. Pada bagian luler line bearingnya ini. Ini sudah terbuat dari keramik sobatku. Wah. Ini bener-bener gokil ya. Sudah terbuat dari keramik. Kita akan buka. Terbuat dari keramik. Jadi. Sangat-sangat. Keren ya. Agar senar PE kita juga. Licin. Dari gesekan. Kalau keramik seperti ini ya. Oke. Kita akan buka. Tuh. Terlihat sekali. Ada. Perbedaan. Kalau keramik. Dia warnanya agak. Seperti. Pelangi. Bunglon. Seperti itu ya. Tuh. Keren banget. Ini sudah terbuat dari keramik. Dan ada dua bearing disini. Penopangnya ada dua bearing. Stanley steel pastinya. Mantap sekali. Ya. Pada bagian luler bearingnya. Sini ada. Seperti penahan atau ring penahan. Oke. Terus kita akan buka pada. Ini. Sini kita akan coba buka. Kita buka. Kita buka. Oke. Mantap sekali. Pada bagian samping sini. Sudah terbuat dari. Nah. Besi. L. Yang sudah terbuat dari stainless. Jadi. Ini gak takut lagi. Kalau. Rawan patah ya. Ini besinya udah mantap. Dan solid. Sudah terbuat dari besi yang solid. Mantap. Ini. Bodinya. Sudah terbuat dari. Karbon. Sangat ringan dan kuat pastinya ya. Kalau dari karbon. Lanjut ke bagian. One way entry. Reverse. Dengan. Cover seperti ini. Kuning emas. Yang menandakan kemewahan ya. Buka pada cover. Yap. Kita buka covernya. Dengan konsep seperti ini. Wah. Ini juga berbeda. Sobatku. Juga. Baru kali ini melihat sistem seperti ini ya. Untuk. Real. Ini. Untukkan WNT reverse nya. Ini. Bolak baliknya. Dia. Menyantel di. Besi seperti ini ya. Luar biasa. Ini juga. Baru pertama kali saya lihat. Ini berbeda pada konsep real. Lainnya ya. Gak standar ini sobatku. Ini berbeda. Oke. Jadi. Biasanya kan ini nyantel di body ya. Nah ini pair. Ini. Spring ini. Nyantelnya di besi. Oke. Di besi ini ya. Besi penahan ini. Jadi ini salah satu konsep yang berbeda juga dari. Real Integra ini. Spesial. Sob. Kita buka. Oke. Kita buka pada bagian WNT reverse. Terdapat juga disini. Ring penahan. Ada ring penahan. Ada tiga ring penahan. Yap. Oke. Kita akan buka ya. No. Seperti itu. Dan one way anti reverse nya ini juga berbeda sobatku. Semua bearing nya sudah terbuat dari stainless semua ya. Jadi e-rolly benar-benar keren ini ngeluarin produk terbarunya. Dengan gear yang sangat halus. Sangat halus. Untuk finishing nya. Ini keliatan banget halusnya sobat. Lanjut ke one way anti reverse. One way anti reverse nya juga sangat berbeda dari one way pada umumnya. Lebih besar sobatku. Dengan. Dengan pin pin nya juga sangat besar. Berbeda dengan reel yang lainnya ya. Ini sangat besar. Jadi ini pastinya lebih kuat daripada one way anti reverse standar ya. Tuh. Berbeda sekali. Dengan sistem nya juga berbeda. Oke kita akan buka pada bagian utamanya. Yaitu mesin utamanya ya. Ini berbeda daripada reel-reel sebelumnya. Ya. Saya tegaskan lagi. Mungkin ini konsep nya juga berbeda. Dengan one way seperti ini. Ya. Kalau sobat mancing yang sudah biasa membuka reel. Ini bakal kaget juga kalau melihat sistem seperti ini. Agak berbeda maksudnya ya. Mungkin iroli akan melakukan terobosan-terobosan ke depannya. Mantap sekali. Gokil. Yuk kita buka mesin utamanya. Pada integra ini. Oke kita buka. Oke. Ini dia. Oh terdapat seal juga disini. Sorry. Yap. Ini dia. Pada bagian mesin utamanya. Pada samping. Sini ada terdapat. Bearing dan. Seal. Bearing dan seal pada bagian kirinya. Luar biasa. Untuk sistem proteksinya. Sobat. Mantap sekali. Untuk gear. Ini gearnya kok beda ya. Sepertinya gearnya ini. Dari. Zinc. Tapi kok kayak stainless ya. Coba ini saya lihat benar-benar nanti. Ini bagian oscillating slidernya. Sudah saya buka. Kita akan buka bagian utamanya. Mantap. Ini dia. Gear utamanya. Ata. Main gearnya. Dibuat dengan finishing yang sangat halus. Sangat halus. Saya juga mengira ini tadi dari zinc ya. Ternyata ini. Sepertinya dari aluminium ini. Cuma saya tidak tahu persis untuk materialnya. Cuma ini lebih. Kokoh daripada zinc. Sepertinya ini sobatku. Mungkin ada campuran khusus ya. Saya juga kurang begitu tahu. Atau lebih. Apa. Atau ahli. Dibidang ini. Cuma saya melihat. Ini agak berbeda daripada real-real sebelumnya. Untuk main gearnya. Lebih. Paten sepertinya ini bahannya sobatku. Lebih paten ya. Halus sekali. Finishingnya halus sekali. Dan di tengah sini. Sudah dipastikan ini dari stainless. Jadi kayak. Penggabungan ini sobatku. Mantap. Kita lanjut ke. Bagian mesin utamanya. Yang. Tidak bakal saya bongkar semuanya. Karena ini sudah kelihatan ya. Oceliating slider. Dan oscillating gearnya juga. Sangat halus finishingnya. Kalau saya lihat. Di sebelah sana juga ada terdapat. Bearing. Di sebelah kirinya. Ada bearing tuh. Di sini ada seal. Jadi saya tidak akan buka. Karena sudah kelihatan dari sini ya. Oke. Ini dia. Semua. Komponen yang ada pada real integra. Ukuran 4000. Sobatku. Jadi ini adalah real. Terbaik. Dari Iroli. Menurut saya saat ini ya. Real terbaik. Dengan menggunakan konsep. Full carbon ya. Bodinya terbuat dari karbon. Dragnya sudah terbuat dari karbon. Dan seal. Sudah sangat mumpuni ya. Bahkan terdapat double proteksi. Di sini. Untuk pada bagian. Spoolnya. Dengan bearing. Tiga di atas fullnya. Saya tidak tahu. Ini bagaimana. Iroli bisa bikin. Real sekeren ini. Dengan harga. Cuman. Di angka. 400 ribuan. Sob. Gak salah. Kurang lebih. 470 ribuan. Jadi sobat mancing. Bisa nilai sendiri. Nanti ya. Bagaimana. Kerennya real ini. Ini sih. Kalau menurut saya. Terbaik dari Iroli. Saat ini ya. Luar biasa sekali. Ini saya benar-benar. Terkejut ya. Melihat real ini. Dengan konsepnya yang berbeda pula. Pada bagian. One waynya juga ini. Gak umum ya. Ini berbeda sekali. Kalau sobat mancing. Yang sudah biasa membuka real. Sobat mancing akan menemukan. One way yang berbeda. Tapi. Terlihat lebih kokoh. Lebih kokoh sobatku. Dengan. Pin-pinnya juga lebih besar. Ini sudah pasti. Lebih kokoh daripada. One way anti reverse standar ya. Sudah bisa dipastikan. Karena konstruksinya ini lebih kokoh. Mantap sekali sobatku. Saya sudah membuka real ini dengan. Semua keseluruhan dari komponen-komponennya. Nanti saya akan pasang kembali. Dan saya akan melumasi. Semua bagian-bagian real. Agar realnya lebih patent lagi. Kalau diajak cloud nanti. Mantap. Saya akan pasangkan real ini kembali. Itu dia tadi. Ngepembongkaran sekaligus. Kita melihat secara detail. Daripada komponen-komponen yang ada pada real. Di Roli Integra ini ya. Secara keseluruhan. Sangatlah keren. Dengan penampakannya. Hitam. Kombinasi dengan warna gold ya. Menambahkan kesengaran dan kemewahan. Daripada real tersebut ya. Untuk handle-nya. Saya sangat suka ini. Handle-nya keren banget. Dengan putaran handle-nya juga sangat smooth sekali ya. Luar biasa. Keren sekali. Mantap. Ini adalah real Integra. Real full carbon. Dari Iroli. Ini adalah real yang terbaik. Menurut saya saat ini ya. Dengan kelebihannya. Pada ruler. Line bearing-nya. Ruler line ini. Sudah terbuat dari keramik ya. Jadi pastinya lebih smooth dan aman. Untuk senar PE kita. Jadi ibarat dia itu kayak ring guide pada Joran ya. Nah. Ini salah satu kelebihan daripada real ini. Keren sekali. Yang selama ini kalian cari. Yang mungkin bisa memenuhi ekspetasi kalian. Mengenai sebuah real. Dengan harga yang terjangkau. Namun memiliki kualitas yang sangat bagus. Dan mumpuni. Ini dia. Mungkin bisa jadi referensi. Real Iroli Integra. Mungkin segitu aja dulu. Untuk reviewnya. Maaf kalau di dalam video ini. Terdapat banyak kekurangan. Kata-kata yang kurang jelas. Atau kurang pantas ya. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jika ada pertanyaan. Atau apapun ya. Oke. Sekian dulu. Salam Satobi. Salam Strike dari Pulau Belitung. Salam Mancing Terus. Semoga kita bisa berjumpa di video saya selanjutnya. Iroli Event Bitter. Mancing Terus. Paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paten sobatku. Buuh. Realnya luar biasa ya.